selamat bertemu kembali di rumah gemar matematika bagaimana kabarnya mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu untuk kali ini kita akan membahas cara super cepat untuk menghitung akar pangkat tiga silahkan disimak dengan baik namun sebelumnya jangan lupa untuk tetap dukung rumah gemar matematika dengan cara like subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru kita masuk ke pembahasan dan contoh soalnya kita mulai dari soal yang pertama kita akan mencari akar pangkat tiga dari 4096 untuk mencari akar pangkat tiga dari suatu bilangan cara yang pertama yang perlu kalian ketahui adalah kalian harus tahu bilangan pangkat tiga kita mulai dari bilangan pangkat tiga yaitu satu pangkat tiga sama dengan satu satu pangkat tiga ini berarti satu dikali satu dikali satu sehingga hasilnya tetap satu ya jadi satu pangkat tiga ini bukan satu dikali tiga ya kemudian dua pangkat tiga sama dengan delapan dua pangkat tiga itu artinya dua dikali dua dikali dua dua dikali dua sama dengan empat kemudian empat dikali dua sama dengan delapan jadi dua pangkat tiga sama dengan delapan bukan enam jadi bukan dua dikali tiga ya jadi seperti itu cara pemahaman bilangan pangkat tiga selanjutnya kita langsung buat hasil dari bilangan pangkat tiga saja yang penting kalian bisa paham untuk mencari bilangan pangkat tiganya selanjutnya tiga pangkat tiga sama dengan 27 4 pangkat tiga sama dengan 64 5 pangkat tiga sama dengan 125 5 pangkat tiga sama dengan 125 6 pangkat tiga sama dengan 216 7 pangkat tiga sama dengan 343 8 pangkat tiga sama dengan 5129 9 pangkat tiga sama dengan 729 dan yang terakhir adalah 10 pangkat tiga sama dengan 1000 nah ini adalah bilangan pangkat tiga ini merupakan kuncinya untuk kita menghitung cepat akar pangkat tiga selanjutnya kita akan mulai dari angka yang pertama ini ya yaitu 4096 caranya adalah ini adalah akar pangkat tiga maka untuk akar pangkat tiga kita pisahkan tiga angka dari belakang kita hitung tiga angka dari belakang 123 berarti mulai dari nol ini tiga angka kita pisahkan kita buat garis pemisah ya seperti ini kemudian kita perhatikan angka yang paling depan yang terpisah disini angka yang terpisah adalah angka 4 sekarang kita akan cari angka ya sekarang kita akan cari hasil dilangan pangkat tiga yang hasilnya 4 atau yang mendekati 4 nah disini tidak ada yang hasilnya 4 maka kita cari yang hasilnya mendekati 4 yang mendekati hasil 4 adalah satu ya yaitu satu pangkat tiga sama dengan satu kalau kita ambil 8 ini sudah melebihi ya karena disini hanya perlu 4 maka disini tuliskan langsung hasilnya yaitu 1 yang kita ambil angka depan ya bukan satu yang di belakang selanjutnya setelah kita menghitung angka depan sekarang kita akan hitung angka belakang disini angka belakangnya adalah angka 6 angka 6 ini kita pangkat tiga kan 6 pangkat tiga 6 pangkat tiga hasilnya berapa disini 6 pangkat tiga hasilnya adalah 216 selanjutnya kita ambil angka yang paling terakhir 216 angka yang terakhir adalah angka 6 maka angka 6 ini kita pindahkan ke belakang satu sehingga menjadi 16 maka akar pangkat tiga dari 4096 adalah 16 selanjutnya kita masuk ke contoh soal yang kedua yaitu akar pangkat tiga dari 8000 sama seperti contoh yang pertama kita pisahkan tiga angka dari belakang maka yang terpisah adalah ketiga angka nol ini kemudian kita buat garis pembatas atau garis pemisah ya kita mulai dari angka depan yaitu angka 8 kita cari kita cari bilangan pangkat tiga yang hasilnya 8 atau yang mendekati 8 disini ada bilangan pangkat tiga yang hasilnya 8 yaitu 2 pangkat tiga maka yang kita ambil adalah 2 pangkat tiga sama dengan 8 ya disini tuliskan 2 selanjutnya perhatikan angka belakangnya angka belakangnya disini ini adalah angka nol jika angka paling belakang angka nol tidak perlu kita buat menjadi pangkat tiga karena nol pangkat tiga hasilnya tetap nol ya jadi jika belakangnya nol maka langsung pindahkan saja nolnya sehingga akar pangkat tiga dari 8 ribu adalah 20 contoh yang berikutnya yaitu akar pangkat tiga dari 13.824 untuk soal yang ketiga ini merupakan kita cari bilangan puluhan ribu ya kita pisahkan tiga angka dari belakang berarti 1 2 3 berarti yang terpisah adalah 13 garis pembatasnya kita buat di 13 kita cari bilangan pangkat tiga yang hasilnya 13 atau yang hasilnya mendekati 13 disini yang mendekati 13 disini tidak ada bilangan pangkat tiga yang hasilnya 13 ya maka jika tidak ada kita ambil angka yang hasilnya mendekati 13 yang mendekati 13 adalah 8 kalau 27 ini sudah melebihi dari 13 maka yang kita ambil adalah 2 pangkat tiga sama dengan 8 yang kita ambil adalah angka depan yaitu 2 tuliskan disini 2 selanjutnya kita pangkat tiga kan angka yang paling terakhir atau angka belakang yaitu angka 4 4 ini kita hitung bilangan pangkat tiga dari 4 berarti 4 pangkat tiga disini hasilnya adalah 64 perhatikan angka yang di belakang yang kita ambil adalah angka belakang yaitu angka 4 maka disini tuliskan juga 4 nya sehingga akar pangkat tiga dari 13.824 adalah 24 kita masuk ke contoh yang berikutnya yaitu akar pangkat tiga dari 110.592 nah untuk soal ini ini merupakan bilangan ratusan ribu ya kita pisahkan tiga angka dari belakang yang satu dua tiga berarti pemisahnya ada disini ya jadi 110 terpisah bagian depan dan bagian belakangnya yaitu 592 kita mulai dari angka yang paling depan yang terpisah depan yaitu 110 kita cari bilangan pangkat tiga yang hasilnya 110 perhatikan disini tidak ada bilangan pangkat tiga yang hasilnya 110 maka kita akan cari bilangan yang mendekati 110 yang mendekati 110 adalah 64 kalau 125 ini sudah lebih ya jadi yang diambil yang 64 yang mendekati yang kita ambil adalah angka depannya yaitu 4 maka tuliskan disini 4 nya selanjutnya kita akan ke angka yang belakang angka yang terakhir yaitu 2 2 ini kita pangkat tiga kan 2 pangkat tiga hasilnya adalah 8 disini ya 2 pangkat tiga sama dengan 8 nah perhatikan disini angkanya cuma satu hanya satuan kalau di contoh sebelum-sebelumnya itu ada angka puluhannya ya atau bahkan ada yang ratusan nah disini cuma satu angka hanya 8 maka delapannya ini langsung pindahkan saja sehingga menjadi disini 48 maka akar pangkat tiga dari 110.592 adalah 48 demikianlah pembahasan kita kali ini yaitu cara menghitung akar pangkat tiga mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat terima kasih dan sampai jumpa sampai jumpa sampai jumpa